Intro Assalamualaikum Terima kasih untuk kawan-kawan semua Yang selalu setia hadir di channel kami Untuk yang belum subscribe Jangan lupa ya Klik subscribe dan tekan tanda lonceng Untuk kesempatan kali ini Kami akan bercerita dan menggambar Legenda Nyai Baglen Menurut cerita rakyat Nama Baglen itu sudah ada sejak zaman dahulu Yaitu Negeri Medang Kamulan Atau Medang Gile Atau Baglen Yang memerintah negeri itu Ialah Sri Prabu Kadiawan Yang berputera lima orang Yang masing-masing memerintah negara bagian Putera sulung bernama Sri Panuhun Ahli dalam pengairan Pertanian dan pemerintahan Dan memerintah negara bagian Medang Gile Yang akhirnya bernama Baglen Putera yang kedua bernama Si Sendang Terbu Ahli perdagangan dan memerintah di daerah Cepara Putera yang ketiga berkedudukan di Pramban Bernama Karungkala Yang keempat bernama Sri Betung Laras Atau Tunggul Ametung Memerintah di Kediri Dan yang bungsu bernama Sri Jetayu Pemerintah di Gauriban Kerajaan Medang Kamulan adalah negeri yang aman Dan teram dan makmur Karena rajanya berlaku adil dan jujur Sri Prabu Kadiawan meninggal dalam tahun Yang ditandai dengan Surya Sengkala Rupo Trimuksenglebu Yang berarti kurang lebih 1031 Yang kemudian yang menggantikannya Ialah putranya yang sulung Yaitu Sri Panuhun Prabu Panuhun mempunyai dua orang anak Tetapi semuanya cacat Maka Sang Prabu bersedih Yang selanjutnya bersemedi Untuk memohon petunjuk dewata Akhirnya diperoleh suatu petunjuk gaib Bahwa ia harus pergi ke suatu sendang Di Somolangu Di daerah tersebut Sang Prabu Panuhun Memberi istri anak perempuan Kiai Somolangu Dari perkawinannya itu Kemudian dianugerai seorang anak perempuan Yang diberi nama Raden Rorowetan Yang telah terkenal dengan nama Nyai Begelen Dan menjadi pewaris daerah Begelen Setelah dewasa Rorowetan menjadi istri pangeran awu-awu langit Yang berkedudukan di daerah Ngombol Karena Sri Panuhun berpindah Kedudukan di Hergoburo Maka pangeran awu-awu langit Menggantikan kedudukannya di Begelen Pengairan di daerah tersebut maju Sehingga Pertanian pun maju dengan pesat Hasil pertanian yang utama Ialah padi ketan mulung Dan kedele Dan Nyai Begelen bersama suaminya Disamping sebagai petani maju Juga beraktifitas sebagai penenun Perkawinannya dengan pangeran awu-awu langit Nyai Begelen dikarunai tiga orang anak Yang sulung bernama Raden Bagus Genduh Yang kedua dan ketiga masing-masing perempuan Yang bernama Raden Rorow Takar Dan Raden Rorow Pitrah Pada suatu hari Selasa wagi Ketika Nyai Begelen sedang menenun Dan anak-anaknya masih asik bermain Tidak jauh dari ia bekerja Tiba-tiba Nyai Begelen terkejut Karena bukan putranya yang sedang menyusu Melainkan seekor anak lembu Kemudian Dicarilah kedua anak perempuannya Dan ditanyakan kepada suaminya Yang sedang asik memilih pipit Kementeran mulung Karena jawaban dari suaminya kurang mengenapkan Maka Dengan alat tenunya Didorongnya lumbung padi dan kedele Sehingga isinya berhampuran Lumbung padi itu terlempar jauh Dan tersangkut di pohon beringin Di desa krendetan Dan yang sebuah laki jatuh Di desa petanak Somorjo Padi dan kedele berhampuran jatuh Di desa ketesen Dan wingkong tinumpuk Namun Bukan main terkejutnya Nyai bagelian ketika Dilihat kedua anaknya Perempuannya Terbaring pada Bukas lumbung Dalam keadaan Telah meninggal Terjadilah Pertengkaran Antara suami istri Dan suaminya Pangiran Awawu Langit Memutuskan pulang Ke daerah asalnya Dan kemudian Meninggal di desa Awawu Ketika mendengar Berita suaminya meninggal Maka nyai bagelian Berpesan kepada Anaknya yang sulung Yaitu Radin Bagus Gendo Semua anak cucu Serta keturunanku Dilarang Atau berpantang Untuk berpergian Atau jual beli Mengadakan hejat Pada hari pasaran Wage Karena hari pasaran itu Saat jatuhnya bencana Dan merupakan Hari yang naas Kecuali itu Juga bagi orang-orang Asli bagelian Berpantang Untuk menenam Kedele Memelihara lembu Memah pakaian Yang dipakai Nyai bagelian Waktu datang bulan Yaitu Kain lurik Kebaya Gadung melati Dan kemben Bangau tulis Setelah menyampaikan Pesan itu Rai Bagelian Masuk ke kamarnya Dan kemudian Menghilang Tanpa meninggalkan Bekas Atau Murca Dan selanjutnya Radin Bagus Gendo Menggantikan Kedidukannya Memerintah Daerah Bagelian Radin Bagus Gendo Mempunyai Anak Yang bernama Kiai Rojo Pandito Yang setelah meninggal Dimakamkan Di desa Margo Rojo Kiai Rojo Pandito Mempunyai putra Yang bernama Dewi Rengganis Dan makamnya Di desa Semuno Komplek Petilasan Nyai Bagelian Terdapat Sejumlah Makam Kurno Dan Peninggalan Sejarah Buddha Yang berupa Setupa Berjumlah Sembilan Dengan Masing-masing Ukuran Setupa Yang berbeda Dan Dinyatakan Sebagai Peninggalan Sejarah Purbakala Yang dilindungi Oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cakar Budaya Itulah Berita Legenda Nyai Bagelian Terima kasih Sudah 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 Menonton Video Cerita Bergambar Ini Klik Subscribe Untuk Terus Berlangganan Video-Video Cerita Bergambar Selanjutnya Semangat Berkarya Dinyatakan Dinyatakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton